Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan mengenai materi yang kedua untuk minggu kedua jadi kalau di video sebelumnya kita spesifik membahas mengenai bagaimana human resource planning itu dilakukan maka pada video yang kedua ini kita akan lebih banyak membahas mengenai job analysis ya, oke sebetulnya apa sih itu job analysis teman-teman juga sudah belajar di semester sebelumnya ya mengenai kata kuliah psikologi industri dan organisasi jadi job analysis ini dilakukan sebagai bentuk dari pengelolaan SDM gitu ya atau talent management untuk memahami pekerjaan apa saja sih yang ada dan perlu diisi posisi-posisi kosongnya dengan mempertimbangkan juga bagaimana kepribadian orang, skill orang, kompetensi orang ya kompetensi ini meliputi ada knowledge, skill, abilities, dan other characteristics yang ditutupkan agar pekerjaan tersebut atau jabatan yang kosong tersebut bisa dikerjakan dengan sebaik mungkin ya jadi job analysis ini adalah sebuah prosedur untuk menentukan tugas-tugas jabatan yang ada di dalam perusahaan dan bagaimana karakteristik yang dibutuhkan ya untuk orang-orang yang akan didudukan pada jabatan tersebut ada dua bentuk dalam job analysis gitu ya yang pertama adalah job description jadi ini dimensinya yang wajib ada job desk atau job description ini adalah sebuah daftar dari apa saja sih peran dari suatu jabatan tugas-tugasnya apa saja area tanggung jawabnya apa ya dan alur komunikasi baik vertikal dan horizontal di dalam setting kerja itu dengan siapa saja kondisi kerjanya seperti apa dan bagaimana tanggung jawab supervisory kalau memang ada yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah job specification atau job spec jadi kalau job desk itu berupa list berupa urayan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan apa bentuk tanggung jawabnya seperti apa maka job spec ini lebih menyasar pada serangkaian daftar mengenai apa saja persyaratan yang dibutuhkan bagi orang yang akan menduduki posisi di jabatan yang disini tadi ya jadi apa saja persyaratnya baik persyarat itu berupa bentuk kualifikasi pendidikan keterampilan karakterisi kepribadian dan lainnya nah informasi yang didapatkan melalui job analysis itu apa saja sih gitu ya nah yang pertama adalah work activities atau aktivitas kerja jadi disini adalah informasi terkait dengan apa saja sih aktivitas kerja yang harus dilakukan oleh pekerja dalam posisi tersebut ya termasuk juga bagaimana cara dia bekerja mengapa dia harus melakukan hal seperti itu dan kapan pekerjaan itu harus dilakukan jadi selalu ada timeline atau time limitnya yang kedua itu adalah human behaviors jadi ini terkait dengan informasi mengenai perilaku apa saja yang dituntut atau diminta oleh pekerjaan tersebut misalnya mampu berkomunikasi secara persuasif bla 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 atau kalau dalam pekerjaan yang sangat operasional ya mampu mengangkat beban atau memindahkan beban menggunakan alat yang namanya forklift misalnya ya atau mampu berjalan dengan jarak sekian dan seterusnya atau mampu menjangkau ketinggian alat sekian meter dan seterusnya jadi itu adalah deskripsi dari human behaviors yang dibutuhkan dari suatu pekerjaan yang ketiga ini adalah mesin peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan ya untuk bekerja jadi disini isinya adalah informasi tentang alat apa saja material apa saja yang dibutuhkan gitu ya untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut nah misalnya kalau yang perangkat keras ya mungkin komputer kalau bagi tenaga administratif ya komputer jaringan internet printer dan seterusnya nah beda lagi nanti dengan misalnya orang yang di bagian engineer ya mungkin toolsnya adalah berkaitan dengan mesin-mesin atau peralatan dan materi apa saja yang memang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut yang keempat itu adalah informasi yang disebut sebagai standar kinerja jadi disini adalah meliputi kualitas maupun kuantitas dari setiap jabatan itu yang diminta seperti apa misalnya kalau kuantitas ya mampu melakukan penjualan dalam satu bulan itu sekian banyak ya sales volume-nya atau volume penjualannya kalau dalam kualitas berarti mampu menjaga relasi jangka panjang ya dimana terjadi pembelian atau pemesanan berulang oleh misalnya konsumen yang sudah ada pada daftar sebelumnya nah itu contoh dari standar kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif informasi lainnya yang ada di dalam analisis pekerjaan atau analisis jabatan adalah job konteks di dalam job konteks ini menjelaskan bagaimana sih kondisi lingkungan kerjanya baik itu secara fisik maupun secara sosial ya jadi kalau secara fisik ya ada kondisi lingkungan fisik ada jadwal kerja ada insentif dan yang lainnya nah secara sosial berarti disitu menggambarkan bagaimana kelompok kerja dia tim kerja dia alur komunikasi dan informasi terjadi di dalam tim kerjanya yang berikutnya adalah human requirement ya jadi human requirement ini adalah informasi terkait dengan syarat apa saja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh seseorang nah ini yang sudah masuk ke dalam job spec tadi baik itu knowledge-nya itu skills-nya ya ini bisa diperoleh dari tadi latar belakang pendidikan jenis-jenis training yang pernah diikuti sertifikasi yang dimiliki pengalaman kerja gitu ya dan required personal attributes nah ini lebih abstract ya bentuknya karena misalnya adalah bakat apa saja atau talent apa saja yang dia miliki karakteristik kepribadian seperti apa yang dibutuhkan minatnya dia di mana nah ini nah berikut adalah penggunaan atau pemanfaatan dari informasi yang kita miliki dari job analysis jadi dalam job analysis tadi ada dua dimensi yang pertama adalah job description yang merupakan deskripsi atau urayan pekerjaan dan job specification yang merupakan spesifikasi atau requirement yang dibutuhkan agar orang mampu bekerja atau melakukan pekerjaan tersebut dua informasi tersebut sangat mungkin atau sangat bermanfaat untuk banyak hal di dalam pengelolaan sumber daya manusia yang pertama adalah untuk melakukan recruitment dan selection ya jadi dengan kita tahu posisi kosongnya apa saja kemarin dari human resource planning kita menentukan jumlahnya dan posisi apa saja ya dari setiap departemen beserta jumlahnya berapa maka informasi analisi jabatan ini untuk membantu kita memberikan detail spesifik dalam posisi kosong tersebut kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan oke selain itu juga untuk equal employment opportunity jadi memberikan kesetaraan di dalam apa namanya proses kerja manusianya SDM nya ya jadi supaya menjaga kepatuhan kerja para karyawan atau bisa jadi ini juga untuk kepentingan health and safety environment atau K3 ya jadi dengan kita tahu tadi kondisi kerjanya kondisi kerja atau job konteks tadi juga sebetulnya meliputi job hazard ya atau resiko-resiko yang mungkin terjadi dari pekerjaan yang dilakukan itu apa saja nah dengan begitu kita bisa lebih mengantisipasi ya resiko-resiko pekerjaan tersebut dengan menciptakan apa iklim kerja yang sehat yang aman seperti apa misalnya penggunaan alat pelindung diri prosedur kerja yang harus diikuti dan seterusnya yang ketiga itu berkaitan dengan performance appraisal artinya bahwa daftar di dalam job analysis bisa dijadikan indikator atau parameter dalam penilaian kinerja ya karena itu merupakan sasaran kinerja ideal yang keempat ini bisa dimanfaatkan untuk evaluasi jabatan ya dalam hal penentuan gaji ya maupun tingkat kompensasi lainnya ya benefits-nya, insentifnya, tunjangnya, dan seterusnya yang berikutnya yang kelima adalah berkaitan dengan training requirement sekali lagi karena job analysis ini menggambarkan seperti apa tugas yang harus dilakukan dan requirement yang dibutuhkan maka dengan begitu kita bisa melihat gap antara idealnya orang yang harusnya bekerja seperti apa dan orang yang mengerjakan itu di dalam posisi tersebut sudah sejauh mana level requirement-nya kalau dinilai sudah sesuai maka tidak perlu dilakukan training gitu ya tapi mungkin bisa dijadikan sebagai catatan untuk promosi gitu karena dia dilihat sebagai seorang kandidat yang potensial atau siap untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi di lain sisi ketika kita melihat pada jabatan tersebut ada kesenjangan antara harapan ideal dengan kemampuan yang sesungguhnya maka di sini bisa kita manfaatkan untuk memberikan training dan development nah ini untuk penjelasan masing-masing sudah saya uraikan sebelumnya ya dan bagaimana sih sebetulnya cara kita untuk melakukan analisis jabatan ya langkah pertama untuk melakukan analisis jabatan adalah mengidentifikasi dulu gitu ya informasi ini akan digunakan seperti apa dan bagaimana cara kita mengumpulkan informasi itu ya jadi di sini kita akan menentukan bagaimana teknik kita dalam mengumpulkan data langkah yang kedua adalah berhubungan dengan bagaimana kita melakukan review terhadap informasi terkait dengan pekerjaan itu misalnya struktur organisasinya atau alur kerjanya atau workflow chartnya seperti apa sih nah ini sangat penting untuk kita bisa memahami konteks pekerjaan tersebut kemudian alur komunikasi atau informasinya seperti apa kewenangannya dalam pengambilan keputusan atau otoritenya seberapa besar nah itu kita bisa lihat dengan mengandalkan kedua data ini yang ketiga adalah memilih posisi yang representatif ya jadi jabatan mana sih yang ingin kita analisis atau kita analisis nah biasanya para manajer ini secara umum akan memilih sampel-sampel posisi yang akan dijadikan sebagai pilot study jadi nggak langsung semuanya karena kalau semua itu banyak sekali dan akan sangat menyita banyak tenaga, waktu dan juga dana gitu ya maka biasanya untuk kita melakukan sebuah analis jabatan itu kita berfokus dulu pada beberapa jabatan atau posisi kunci yang akan dijadikan sebagai sampel gitu atau pilot study tadi langkah keempat adalah melakukan analisis jabatan itu sendiri gitu ya disini meliputi bagaimana kita apa ya melakukan interaksi dengan para job holder atau pemegang posisi atau jabatan atau pekerjaan kemudian secara singkat menjelaskan proses analisis jabatan yang akan kita lakukan dan juga menjelaskan peran-peran para partisipan ini di dalam proses kemudian juga melakukan interview terhadap para job holder tadi untuk mendapatkan kesepakatan ya mengenai seperti apa sih sebetulnya gambaran pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari kemudian juga mengidentifikasi area-area luas dari pekerjaan tersebut termasuk diantaranya adalah tanggung jawab, peran kerja, dan yang lain sebagainya kemudian secara interaktif mengidentifikasi tugas-tugas yang spesifik di dalam setiap area dengan menggunakan beberapa alternatif metode berikut ini nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya kalau sudah selesai maka step yang kelima adalah melakukan verifikasi atas informasi analisis jabatan yang sudah kita peroleh dari para job holder tadi tidak hanya dari para job holder kita juga bisa mendapatkan informasi silang verifikasi silang dari para pimpinan langsung dari para job holder nah ini akan membantu kita untuk melakukan konfirmasi informasi yang didapatkan apakah betul yang disampaikan oleh para job holder atau ada hal-hal yang mungkin berbeda dari situ kita bisa melakukan verifikasi lebih lanjut dan setelah itu proses verifikasi dilakukan maka kita bisa mengembangkan merancang job desk untuk posisi tersebut beserta dengan job specification-nya nah ada banyak metode yang bisa kita gunakan di dalam melakukan pengumpulan informasi terkait dengan analisis jabatan yang pertama adalah interview jadi kita bisa melakukan interview baik itu sifatnya individual satu lawan satu begitu ya dengan setiap job holder atau bisa juga kita melakukan semacam group interview atau semacam focus group discussion seperti itu atau panel interview jadi kita misalnya sebagai bagian dari panitia untuk melakukan analisis jabatan atau misalnya kalau menghayar dari luar maka kita sebagai praktisi SDM atau konsultan yang melakukan analisis jabatan maka kita bisa melakukan interview dengan mengumpulkan beberapa job holder sekaligus gitu ya mungkin kita ambil dari beberapa unit yang berbeda tapi dengan posisi yang sama nah ini akan mewakili ya atau bisa juga misalnya dari sif yang berbeda jadi kita mengambil representasinya misalnya seperti itu bisa jadi juga kita mewancara secara grup itu tidak dengan sesama job holder tapi antar job holder dengan supervisor atau pimpinan atau atasan langsungnya jadi disini proses cross check bisa langsung terjadi gitu ya informasinya bisa langsung diverifikasi pada saat itu juga nah pertanyaan apa sih yang sering digunakan gitu ya yang pertama itu adalah bagaimana sih Anda melakukan pekerjaan Anda sehari-hari misalnya kemudian apa sih yang menjadi tugas utama Anda gitu kemudian juga lokasi-lokasi di mana Anda bekerja atau apakah Anda hanya di dalam ruangan apakah Anda juga melakukan misalnya mobilisasi atau mobile ke lokasi lain untuk bekerja nah itu kemudian juga seperti ini ya pendidikan seperti apa pengalaman seperti apa skill seperti apa sih yang dibutuhkan menurut Anda untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut nah pertanyaan lainnya yang tipikal itu adalah aktivitas seperti apa Anda berpartisipasi kemudian seperti apa sih tugas dan tanggung jawab pekerjaan Anda kemudian juga akuntabilitas dasar atau standar kinerja seperti apa sih yang disyaratkan untuk pekerjaan ini gitu ya dan apa saja tanggung jawab Anda selain itu juga seperti apa kondisi lingkungan kerja Anda ya seperti apa saja juga tuntutan fisik, emosional, dan mental yang Anda hadapi ini untuk memberikan gambaran kita dalam job konteksnya sekaligus juga dalam job spesifikasi itu bisa membantu kita untuk melihat berarti kualifikasi atau atribut personal seperti apa saja yang dibutuhkan ya bagaimana kondisi kesehatan dan keselamatan kerjanya dan apakah Anda terekspos atau terpapar dengan resiko-resiko tertentu dari kondisi kerja yang dihadapi ya nah itu tadi bentuk metode wawancara ya metode yang kedua mengenai cara kita mengumpulkan analisi jabatan adalah bisa dengan questionnaire dengan questionnaire ini ya kita tinggal menyebarkan questionnaire ini sehingga para SDM ini atau para pekerja tinggal mengisi yang menggambarkan bagaimana tugas kerja mereka dan tanggung jawabnya jadi sebetulnya kurang lebih kisaran pertanyaannya gambarannya akan sama guideline-nya dengan ketika kita melakukan wawancara hanya saja karena bentuknya questionnaire berarti apa namanya pertanyaan-pertanyaan ini disajikan dengan cara yang lebih praktis dan simple atau lebih singkat nah satu questionnaire dalam job analysis ini bisa meliputi pertanyaan terbuka ya jadi open-ended questionnaire jadi nanti mereka harus bercerita begitu jadi diberikan semacam deskripsi singkat misalnya tadi sama ya main function atau fungsi utama atau tujuan utama pekerjaan Anda itu apa sih nah metode questionnaire ini tentu memiliki plus minus ya sama saja semua teknik itu memiliki plus minus atau manfaat kelebihan dan juga keterbatasan kelebihannya kalau di questionnaire ini ya tentu saja bisa lebih cepat ya lebih efisien untuk mendapatkan informasi dari sejumlah besar karyawan jadi secara biaya juga lebih murah ya daripada kita melakukan interview pada puluhan karyawan tadi nah tapi di lain sisi kita perlu juga melihat ada keterbatasan di mana level motivasi untuk seseorang mengisi selengkap-lengkapnya itu yang menjadi tidak bisa kita apa kita kodalikan gitu ya karena ya itu tadi di satu sisi mereka harus mengisi pada saat mereka juga masih bekerja sehingga bisa jadi mereka mengisinya singkat-singkat atau mungkin sekedarnya saja karena menganggap ini adalah sangat menghabiskan waktu kerja mereka nah beda ketika dalam situasi wawancara mereka memang mendapatkan alokasi waktu ya yang diizinkan oleh manajemen dan kadang dengan wawancara dan relasi interpersonal yang hangat atau luas ini mereka bisa banyak bercerita begitu meskipun kadang ada juga informasi yang tidak relevan ya nah ini menjadi keterbatasan dari model wawancara tapi di lain sisi informasinya akan sangat kaya nah ini adalah salah satu contoh dari bentuk questionnaire ya tujuan dan instruksinya kemudian disitu diminta menuliskan data karyawan itu ya kemudian juga disini summary atau ringkasan dari tugas-tugas yang dia kerjakan sehari-hari apa dia akan melakukan listing atau membuat daftar pekerjaannya kemudian disitu ada pertanyaan apakah pekerjaan ini Anda lakukan atau tidak nah kemudian juga ini adalah requirementnya ya jadi tingkat pendidikannya seperti apa sih yang paling cocok kemudian training yang dibutuhkan atau orang dengan kemampuan seperti apa atau skill seperti apa yang dibutuhkan dan kira-kira training yang seperti apa sih yang memang sesuai agar orang bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik gitu atau disini required training on the job jadi pada level of on the job atau di dalam training kelas ya seperti apa yang dibutuhkan apakah cukup hanya dengan training satu hari selesai atau harus satu minggu atau harus satu bulan harus beberapa bulan atau bahkan lebih dari satu tahun nah itu kemudian disini tanggung jawab supervisory ya jadi apakah pada jabatan tersebut memiliki bawahan ya maka diminta menjelaskan seperti apa tugasnya terhadap atau dalam mengalah orang gitu kemudian tuntutan lingkungan fisik pekerjaan ya ada kondisi lingkungan kondisi keselamatan kerjanya dan juga komentar-komentar lain yang ingin kita sampaikan terkait dengan pekerjaan itu dan di bawah itu ada ya bagian namanya supervisor review supervisor review ini digunakan bagi supervisor atau pimpinan langsung dari job holder untuk memberikan review atas informasi yang diberikan melalui questionnaire oleh para job holdernya atau bawahannya nah metode berikutnya itu adalah observasi atau pengamatan langsung jadi direct observation ini biasanya sangat berguna ketika pekerjaan itu memang observable gitu ya artinya memang bisa diamati bisa diukur secara kuantitatif gitu dan sangat praktis atau sangat operasional konkret misalnya adalah pada pekerja di lini perakitan ya atau administrasi akunting ya itu bisa diamati namun pendekatan atau teknik ini tidak sesuai untuk pekerjaan yang menuntut aktivitas mental yang tinggi ya misalnya apa pekerjaan sebagai pengacara atau design engineer itu menjadi sulit untuk dilakukan manajer seringkali menggunakan observasi langsung dan digabungkan dengan wawancara ya jadi pendekatan untuk mengobservasi pekerja dan pekerjaan yang dilakukan selama jam bekerja seperti apa saja kita bisa melihat mencatat sekaligus sebagai cross check informasi dilakukan melalui interview teknik yang keempat itu adalah diary ya atau logbook buku harian atau logbook nah mungkin kalau saat ini kita lihat cenderung banyak ya logbook ini digunakan oleh berbagai organisasi sebagai model pencatatan kinerja mereka jadi tidak hanya untuk alasan job desk penyusunan job desk dan job spec di dalam analisis jabatan namun logbook ini juga digunakan sebagai cara organisasi untuk memonitor kinerja para bawahnya atau para pekerjaan jadi partisipan diary ini adalah catatan pegawai ya tentang aktivitas kerjanya tidak hanya aktivitas kerjanya tapi kapan dia melakukan itu jadi ada log waktunya beberapa perusahaan memberikan mereka semacam apa ya kayak alat pencatatan tapi kalau sekarang modelnya kalau dulu manual ya bentuknya kayak konvensional gitu akhirnya dalam bentuk buku gitu namun kalau sekarang ya bentuknya sudah computerized kita tinggal memanfaatkan aplikasi-aplikasi atau software untuk membuat hal tersebut ya jadi misalnya dengan menggunakan atau memanfaatkan sistem integrasi informasi mereka seperti pakai coracle atau software lain yang lebih ringan yang memang khusus untuk membuat catatan kinerja harian ini nah ini juga sudah saya singgung di minggu sebelumnya ya atas pertanyaan salah seorang mahasiswa jadi selain model seperti itu perusahaan juga ada yang sudah menggunakan sistem atau aplikasi berbasis mobile ya jadi tinggal aplikasinya di install kemudian setiap progres kerja itu disajikan atau dilaporkan melalui aplikasi mobile phone tersebut ya termasuk nanti kalau untuk log waktunya tadi jelas ya mereka bisa bilang sedang mengerjakan survei lapangan atas pekerjaan apa nah itu harus ada buktinya misalnya posisi foto dia di tempat kunjungan ya kemudian atau dengan siapa dia bekerja sama dan seterusnya jadi itu bisa sistemnya upload file atau selain berbasis mobile phone juga berbasis komputer jadi mereka akan memasukkan informasi itu ke dalam sebuah sistem ya yang dimiliki perusahaan yang akan diisi dalam beberapa kali jadi misalnya pagi ya dari jam 8 sampai jam 12 maka mereka mengisi pada waktu di akhir ya misalnya sebelum jam istirahat kemudian mereka harus mengisi lagi setelah jam istirahat itu hingga jam berakhirnya waktu kerja selain itu ada teknik-teknik analisis jabatan lainnya yaitu yang disebut sebagai teknik kuantitatif jadi disini untuk membandingkan pekerjaan ya dan untuk membuat daftar tugas ya yang mungkin kita gak perlu istilahnya apa ya gak perlu seperti tadi mengumpulkan data primer langsung gitu dari para job holder jadi bisa dilihat disini ya misalnya ada semacam daftar pekerjaan yang bisa kita ambil jadi itu sifatnya udah mungkin semacam standard desk atau semacam kamus pekerjaan yang biasanya berlaku di setiap negara secara berbeda yang kemudian bisa kita ambil untuk kita gunakan sebagai acuan standar nah baru dari situ nanti para job holder diminta untuk memberikan rating secara kuantitatif untuk setiap pekerjaan tersebut yang sudah daftarnya itu bukan mereka yang membuat tapi kita yang sudah menguraikannya salah satu contohnya adalah yang disebut sebagai PAQ atau The Position Analysis Questionnaire dan ada satu lagi yang namanya Department of Labor Approach ya ini contohnya memang sangat Western Media karena memang ini contoh yang diterapkan di perusahaan barat gitu oke di PAQ atau PAQ ini adalah questionnaire yang digunakan untuk mengumpulkan data secara kuantitatif terkait dengan sama yang tadi ya tugas dan pekerjaan atau tanggung jawab dari berbagai macam posisi gitu nah kita lihat di sini apa itu PAQ jadi terdiri atas questionnaire dengan 194 item yang merepresentasikan elemen-elemen dasar yang mungkin memang penting untuk mengindikasikan pekerjaan atau peran kerjanya item-item ini ada 5 aktivitas mendasar yang pertama mewakili mengenai aktivitas mendasar tentang bagaimana pekerja melakukan pengambilan keputusan komunikasi dan tanggung jawab sosial dasar yang kedua adalah bagaimana menampilkan aktivitas kerja yang terampil gitu ya yang ketiga menampilkan aktivitas secara fisiknya dan yang keempat itu adalah tools mesin equipment atau perlengkapan yang dibutuhkan dan yang kelima bagaimana pemrosesan informasi itu terjadi alur komunikasi alur komando atau chain of information itu seperti apa maka di sini nilai final dari PAQ ini ya kemudian merefleksikan bagaimana rating untuk setiap pekerjaan dari 5 aktivitas dasar ini oke bentuk yang lain adalah nampaknya department of labor procedure ya jadi di sini memang dikerjakan disusun oleh para expert di US ya terutama di departemen tenaga kerja dan akhirnya digunakan secara luas di Amerika sana dan kemudian juga mungkin banyak dijadikan sebagai kiblat atau contoh ketika negara lain menyusun apa namanya questionnaire yang serupa seperti itu jadi di sini menggunakan dasar apa namanya semacam kamus deskripsi jabatan yang disebut sebagai the dictionary of occupational titles gitu ya DOT gitu dictionary of occupational titles jadi ada mereka punya semacam menyusun kamus pekerjaan sebagai administrative clerk gitu ya itu tugasnya apa saja jadi sudah ada kamus yang terstandard untuk satu negara dan di sini isinya informasi yang detail ya pada setiap pekerjaan di Amerika jadi sudah sangat membantu karena ada kamus yang terstandard tadi nah DOL ini menggunakan serangkaian aktivitas standar yang disebut sebagai fungsi pekerja untuk menggambarkan apa yang harus pekerja itu lakukan ya terkait dengan tiga dimensi ya yang pertama berkaitan dengan data berkaitan dengan orang dan berkaitan dengan things objek apa saja mereka berhubungan data itu mencakup fungsi-fungsi misalnya apa melakukan sintesis melakukan copy copy itu penggandaan ya dan seterusnya nah atau analysis nah itu di dalam dimensi data di dalam dimensi orang maka mencakup kata-kata kerja ya misalnya seperti melakukan mentoring supervising gitu developing ya coordinating dan seterusnya sedangkan dimensi things itu meliputi misalnya manipulating atau memanipulasi merekayasa mengatasi atau handling gitu ya kita lihat detailnya ada di dalam tabel ini jadi ini dari DOL tadi ya department of labor workernya ada tiga dimensi data orang dan things nah aktivitas dasarnya diberikan kode seperti ini jadi untuk data itu ada sintesis ini sat 0 coordinating itu mengkoordinasikan data itu satu menganalisis kodenya dua gitu ya mengcompile itu tiga computing empat copying lima comparing enam misalnya kalau pada orang ada mentoring negotiating instructing dan seterusnya kita bisa lihat apa namanya kode-kode di sini pada things juga ada kode-kodenya seperti itu nah ini contoh prosedur department of labor job analysis jadi ada job title nya established job title kemudian di sini industrial assign nya atau mohon maaf individual assign nya apa sebagai apa kemudian juga kode kode jabatannya ya ini ada biasa di kampusnya sendiri HR yang punya biasanya dan di sini job summary jadi ada ringkasan pekerjaan dia itu apa saja nah ini tadi yang di dalam doll tadi ya work perform ratingnya fungsi kerjanya berhubungan dengan data dia di level berapa berhubungan dengan people dia di tingkat yang mana sedangkan berhubungan dengan things dia di bagian yang seperti apa tadi kita bisa lihat di tabel ini ya pada things 2 itu berarti operating atau controlling ya pada people itu 6 berarti dia speaking atau signaling pada data dia di level 5 itu copying misalnya itu untuk menggambarkan grid atau tipe tugas yang dia lakukan kemudian di bawahnya ada worker trades rating ya training time required seberapa aptitudenya temperamennya interestnya seperti apa physical demand yang dihadapi seperti apa ya environmental conditionnya bagaimana nah lebih lanjut ketika Anda mungkin mulai belajar untuk menyusul deskripsi pekerjaan sebetulnya tidak ada format standar ya untuk membuat sebuah deskripsi jabatan namun setidaknya deskripsi jabatan itu harus terdiri atas beberapa hal ini yang pertama identifikasi jabatan nama jabatan atau lokasi jabatan itu di dalam unit kerja atau departemennya ya serta job grade jadi level jabatan itu di mana di dalam struktur sistem grading pekerjaan di organisasi tersebut yang kedua job summary jadi harus ada ringkasan tadi sajannya apa sih inti sari pekerjaannya harus dia lakukan itu gitu yang ketiga tugas dan tanggung jawab kerjanya apa saja jadi kalau yang kedua ini resumnya yang ketiga detail poin-poin detail pekerjaan dan tugasnya apa otoritasnya ya dan standar kinerja yang diminta serta kondisi kerja dan yang terakhir adalah spesifikasi pekerjaan itu sendiri nah dalam penulis spesifikasi pekerjaan jadi ada spesifikasi untuk SDM yang sudah terlatih maupun yang tidak terlatih spesifikasi ini didasarkan atas penilaian atau subjective judgment memang dan kemudian job specification ini berdasarkan analisis statistik jadi ada beberapa versi kita dalam menuliskan spesifikasi jabatan spesifikasi untuk para personel yang sudah terlatih versus yang tidak terlatih spesifikasi berdasarkan penilaian subjektif dan spesifikasi berdasarkan statistical analysis serta job requirement matrix jadi ada matrix persyaratan pekerjaan ini ini sedikit gambaran untuk menambah atau melengkapi informasi yang pernah anda dapatkan pada semester 3 di matakulah industri dan organisasi semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan bisa anda layankan di dalam komen di google classroom untuk kita lanjutkan untuk sesi pembelajaran mandiri sekian semoga bermanfaat semuanya salam sehat selalu tetap bahagia dan penuh semangat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati